Intro Halo semua, jumpa lagi bersama kakak Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat ya Awali hari ini dengan senyuman dan tentunya sarapan, oke? Intro Kerajaan Wano merupakan tempat di One Piece yang mirip dengan Jepang pada jaman samurai Kerajaan Wano memiliki banyak pedang kelas tinggi yang dianggap sebagai harta karun keramat Mungkinkah Rono Zoro mendapatkan pedang baru setelah berakhirnya Alur Wano? Tak lama setelah Zoro tiba di Wano, ia mencoba berbaur dengan rakyat Wano demi mencari informasi dan dukungan untuk melawan Orochi dan Kaido Namun tak lama kemudian, ia tertangkap dan dipaksa melakukan sepuku Ia ditangkap karena dituduh menjadi Ronin yang membunuh banyak orang di Malmahari dan menjerah kuburan samurai legendaris Ryuma karena ia memiliki pedang susui yang ditemukan di silir bak Secara kebetulan juga, ketika pertapakai Luffy tiba di Wano ia bertemu dengan Tama yang kemudian terkena racun akibat air sungai Entah disengaja atau tidak, ia membawa pedang terkutuk Nidaiki Tetsu untuk menyamar sebagai seorang samurai ketika hendak pergi ke kuri Ketika ia bertemu Zoro di tengah jalan Zoro terlihat tertarik sekali dengan pedang terkutuk tersebut Ia meminta Luffy melihatnya dari dekat Namun keinginannya ini tidak pernah terwujud Saat ini, Zoro memiliki tiga buah pedang yaitu Wado Ichimonji, Sandai Kitetsu, dan Susui Dua dari tiga pedang tersebut merupakan pedang yang memiliki level Owa Zomono yang hanya ada 21 buah di seluruh dunia Sandai Kitetsu dan Nidai Kitetsu merupakan pedang buatan pandai besi Kitetsu yang terkenal memiliki kutukan Namun ketika pertama kali Zoro mendapatkan Sandai Kitetsu di Lough Good Town bisa dibilang ia sangat beruntung karena tangannya tak terpotong setelah ia melemparkan pedang tersebut Dibandingkan Nidai Kitetsu, Sandai Kitetsu terbilang lebih lemah karena memiliki level Owa Zomono Terdapat tiga buah pedang Kitetsu, Sodai, Nidai, dan Sandai Dimana tiap pedang baru yang dibuat memiliki kekuatan yang lebih lemah daripada tiap pedang sebungu Semenjak Luffy ditangkap dan dipenjarakan oleh Kaido Keberadaan Nidai Kitetsu tak diketahui entah kemana Namun tak mengejutkan apabila di akhir Alurano, pedang ini berakhir di tangan Zoro Jika Nidai Kitetsu berakhir di tangan Zoro maka ia akan memiliki tiga dari 21 pedang Owa Zomono Alurano ini mungkin menjadi kebangkitan Zoro setelah cukup lama absen dari alur Totolan Pada alur ini mungkin kita bisa lihat wujud Kyotoryu atau Asura Mode milik Zoro Akankah alurano ini akan menjadi momen dimana Zoro bersinar? Nantikan kisah selanjutnya Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar ya Jangan lupa like and share jika kalian menyukai video ini Subscribe juga ya untuk mendapatkan info onik lainnya Thanks and see ya